Petugas vaksinator dari Dinas Ketanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mendatangi kandang peternak sapi perah di Desa Krese, Kejabatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dengan menyiapkan vaksin dosis abtofor, petugas menyuntikkan vaksin pada leher bagian kanan sapi. Vaksinasi tahap pertama ini difokuskan terutama pada peluhan sapi perah lantaran mengantisipasi tingkat kerugian yang sangat tinggi dan rentan tertular virus PMK. Salah seorang peternak sapi perah Yuni Ernawati mengaku sedikit tenang dan lega dengan adanya vaksinasi terhadap sapi perah milik lomboknya. Lantaran selama ini, peternak setempat dihantui kekhawatiran atas merebaknya virus PMK di sejumlah daerah sekitar Madiun, yakni Ponrogo, Magetan, dan Ngawi. Sangat membantu. Alhamdulillah untuk daerah sini Madiun belum ada suspek sama sekali. Kalau untuk melihat yang di daerah lain mungkin memang menakutkan dan memang dampaknya sangat luar biasa. Kerugian bagi peternak sangat luar biasa. Tapi untuk di peternak kami, kelompok kami, Alhamdulillah belum ada. Dan sekarang sudah ada vaksin dan sudah divaksin. Mungkin lebih lega lagi. Kepala Bidang Peternakan Dr. Hewan Bagus Sri Yulianta menjelaskan, Kehubatan Madiun menerima jatah sekitar 2.000 dosis vaksin. Pada vaksinasi tahap pertama ini, pihaknya memfokuskan pada ratusan sapi perah dan potong pada wilayah-wilayah yang rentan. Terjadi penyebaran virus PMK di tiga kecamatan, yakni kecamatan Wungu, Kebonsari, dan Saradan. Vaksin perdana di Kota Madiun, kita keluarkan, kita luncurkan ada 6 tim. 6 tim ada di kecamatan Kebonsari, Kresek, Bungu, kemudian ada di Saradan. Kita harapkan nanti pada hari ini kita bisa kelar vaksinasi 600 ekor sapi. Itu sasarannya? Sasarannya ada di sapi perah di Kresek ini, kemudian ada kelompok sayi potong juga, kemudian di Kebonsari ada beberapa desa, fokus di sana. Kemudian yang di Saradan kita juga fokus, yang ada di Saradan, yang kemarin ada konfirmasi positif. Kalau kuotanya berapa? Kuotanya di Kebonsari Madiun, kita dapat jatah vaksin itu 2.200. Kenapa sawi perah dan sawi potong? Sawi perah ini utama yang di Provinsi Jawa Timur, ini ada utama. Karena tingkat kegugiannya sangat tinggi, sehingga kita fokus di sawi perah. Selanjutnya kita fokus di sawi potong. Diketahui populasi hewan sapi ternak di Kabupaten Madiun yang tervaksin sebanyak 47.000 sapi, sedangkan jatah dosis vaksin dari Pemprov Jawa Timur saat ini, Kabupaten Madiun mendapatkan sebanyak 2.200 dosis vaksin. Tova Pradana, JTV Madiun